SIDANG PUTUSAN DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA Dalam fakta persidangan, mantan tiga pimpinan wakil rakyat ini terbukti melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 dan 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiganya juga dikenai pasal 55 ayat 1 dan 2 dan pasal 64 ayat 1 Undang-Undang yang sama. Selain itu dalam nota putusan hakim ketika terdakwa terbukti menerima dari uang sebesar 470 juta rupiah merupakan pembayaran atas total komitmen 500 juta rupiah dari Kadis PUPR Kota Mojokerto untuk memuluskan anggaran pengalihan proyek PENS ke JASMAS. PEMBINKOR SURABAYA PEMBINKOR SURABAYA Meski demikian, fonis majelis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut 5 tahun penjara Selain fonis kurungan, ketika terdakwa juga harus membayar denda masing-masing terdakwa sebesar 200 juta atau subsidiar 3 bulan penjara Kami yakini hasil itu, kami yakini itu untuk mempelancar pembicaraan pembahasan takat ABBD dan RABBD Bagi terberan juga, karena itu sudah termasuk dalam limpi itu, itu kan hanya bagian daripada anggaran